Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani sore Anda dalam live update spesial Ramadan, edisi hari Jumat 15 April 2022. Tribuners, weekend di bulan Ramadan kali ini, waktunya Mufti memberikan sejumlah informasi. Dan juga rekomendasi lokasi Ngabuburit berburu takjil, hingga wisata yang bisa Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Dan inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Ada rekomendasi wisata religi di Jatinegara Jakarta Timur, Tribuners. Anda ini bisa langsung datang ke Masjid Jami Al-Atik. Di sana Tribuners bisa beribadah dan melihat bangunan megah di masjid tersebut. Masjid ini berdiri di abad ke-16 dan pada tahun itu gubahnya memang berbentuk prisma, mirip dengan masjid tertua di Demak, Jawa Tengah. Di bagian belakang masjid ini juga sudah ada menara Tribuners. Dan meski menjadi salah satu masjid tersebut, namun memang tempat ini tidak dijadikan sebagai cagar budaya. Untuk tahu bagaimana keunikan dari masjid ini sudah tertambung. Bersama dengan kami ada Miftahul Munir dari Warta Kota. Silakan Miftahul Munir. Baik Rekan Mifti, bisa saya jelaskan Masjid Al-Atik ini merupakan masjid tertua setelah Marunda dan Masjid Kalafi, Jaya Karta. Di mana masjid ini memang mirip dengan salah satu masjid tertua yang ada di Demak, Jawa Tengah. Karena bentuk dari kubahnya itu seperti ini. Dan memang warga di sana menduga-duga masjid ini sudah ada dari zaman kerajaan Demak. Di bagian belakang masjid ini juga sudah ada menara, namun itu bukan bangunan hasilis waktu berdiri. Karena memang pada awal berdiri, bangunan masjid itu hanya empat yang saja yang merupakan menjadi tempat ibadah. Dan dahulu itu adalah sebuah musyola, hingga akhirnya dibangunlah masjid hingga sekarang ini sudah menjadi megah. Di masjid ini juga sudah terjadi beberapa kali perombakan, namun sampai saat ini pihak dari pengurus masjid tidak memasukkan dalam cagar budaya karena ditakutkan ketika melakukan renovasi atau perbaikan akan dipersulit oleh dinas terkait. Kemudian di masjid ini juga ada sejumlah peninggalan dari zaman Belanda dahulu, yaitu seperti jam berdiri yang jumlahnya ada dua, namun saat ini jam berdiri itu sudah disimpan di dalam gudang karena memang keadaannya sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa diperbaiki. Selain itu juga ada tongkat keramat yang diyakini bisa mengobati berbagai macam penyakit yang diderita oleh warga. Nah ini cerita tongkat keramat ini beredar di kalangan Jawa Tengah atau di wilayah Demak, Jawa Tengah. Nah di sana ada sebuah warga yang datang menceritakan bahwa di sini ada sebuah tongkat keramat yang jika dikikis bagian bawahnya kemudian diolah untuk diminum maka akan menyembuhkan segala penyakit. Namun saat ini pihak dari pengurus masjid tidak memperbaikan lagi tongkat itu dikikis oleh warga karena ditakutkan akan menjadi musrik dan tidak percaya dengan Tuhannya. Untuk kegiatan selama bulan suci Ramadan di Masjid Alatik ini memang seperti pada umumnya mengadakan kegiatan salat terawi berjamaah, maaf, tadarus, kemudian kalau sore itu ada buka bersama dengan mempersiapkan atau dibagikannya atau ajil itu oleh warga sekitar untuk para musafir yang jumlahnya cukup banyak yaitu dari 70-80 orang. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Di dalam tribunan, rekan kami Miftahul juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum Masjid Alatik bernama Rahman Saferin. Berikut informasinya. Masjid mana aja itu pertama Masjid Marunda. Masjid Marunda tahu, Masjid Alatik. Dan satu lagi itu Masjid yang ada di Jaki Negara Kaum. Masjid Salapi Jayakarta yang ada makam panggilan Jayakarta. Memang kalau dilihat dari bentuk fisiknya yang dulu, itu kan kubahnya juga berbentuk prisma. Itu mirip dengan Masjid Tua yang ada di Demak. Masjid Demak, seperti itu. Konon katanya berdiri itu sejak abad 16. Habis itu di papan namanya 16.32 Masjid. Jadi sudah lebih dari 300 tahun. Memang dulu berupa musholat, tempat sholat saja. Itu juga namanya Masjid Jami Kampung Melayu. Karena ini namanya Kampung Melayu kan? Kenapa dinamakan Kampung Melayu? Karena saat itu kampung tersebut tempat pelarian. Para pahlawan-pahlawan yang dikejar-kejar oleh kompeni. Jadi Kampung Melayu, Kampung Pelarian tempat bersembunyian. Pahlawan. Termasuk Pitung. Oh Bang Pitung juga. Pitung pernah bersembunyikan. Dan memang orang-orang yang seperti Pak Soekarno pernah ke sini juga. Pak Naksir, tahu Pak Naksir? Naksir Bung Tomo pernah ke sini. Bu Yahangka. Apa kemarinmu Pak? Jadi memang kalau ditinjau dari kapan berdirinya memang bukan ada yang tahu. Kampung Melayu itu 16.32. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.